Intro Halo teman-teman jalur musik Kita ada di konten baru nih Namanya JM Passion Anjrit Dan sekarang bintang tamu pertama gue adalah Menurut gue nih ya The True Living Legend Kenapa? Karena Doi ini sempat berada di puncak karir Terus tiba-tiba hilang Terus tiba-tiba muncul lagi Dan orang-orang pastinya kangen Siapa dia? Langsung aja Mas Buluk Super Glad Halo Mas Buluk Halo geng apa kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Buluk apa kabar? Sehat juga alhamdulillah sehat Sehat juga ya Harus sehat lah mas ya Kayak begini emang gak sehat Berabe ya? Lagi pandang Busut Nah mas Buluk Gue nih kenapa Kepikiran mengundang Wah jadi kita harus wawancara mas Buluk Kenapa? Karena Gue lumayan kaget dan terkesan Ketika ngeliat di Youtube Lagu 1 muncul lagi Dan itu udah di Youtube Gitu mas Buluk Gue kayak anjrit Akhirnya mas Buluk Nongol lagi nih Super glad Nongol lagi Jujur ya itu jaman gue SMA Yang lagu 1 Jadi ketahuan nih umurnya Jaman gue SMA Jaman-jamannya Jack Cloud lah Mas Buluk Pasti Tahu lah ya Terus pas itu nongol Udah gitu banyak artis nih yang nyanyi Banyak temen-temen musisi yang nyanyi Nah ini Apakah itu adalah bagian rencana kejutan sebetulnya Dan sebenarnya faktor apa sih yang bikin temen-temen musisi itu Pengen ikut berpartisipasi buat remake lagu 1 Ya Jadi awalnya Si lagu itu memang pas Kita tuh sempat kayak Eh ngapain ya Selama pandemi ini Super glad kan ngerilis Mini album sebelumnya Iya Rockaholic revival Itu pas banget Dengan pandemi dateng Habis itu kita gak bisa promo sama sekali Sampai akhirnya yaudah Hanya dirilis gitu aja Terus kita kayak Kita ngapain ya Bikin sesuatu yuk Yang kira-kira bisa ngebantu orang-orang Nah akhirnya Kepikiran untuk lagu 1 aja nih Mumpung bulan depan kan Desember tuh Apa namanya Hari age dunia kan Lalu itu pernah dipakai buat Staying alive HIV Akhirnya anak-anak mikir Yaudah yuk kita remake lagu 1 Tapi gak cuma remake doang Kalau bisa featuring dengan Temen-temen musisi yang lintas genre Atau temen-temen musisi yang memang lagi digandrungin Kaum milenial sekarang lah Akhirnya Kita meeting sampai akhirnya Nemuin nama-nama itu Pak Mungkas Rinsusen dan segala macem Semua yang temen-temen musisi itu Nah ketika kita bilang ke temen-temen musisi Bahwa kita mau remake lagu 1 Lagu ini kita buat sumbangkan ke Orang-orang yang membutuhkan Mereka langsung dengan Aduh ajar Karena memang lagu ini full Kita ceretikan Gak bener-bener Gak diambil sama sekali keuntungannya Jadi Penjualan digital Monetizing Youtube Memang dikasih untuk Lewat rumah harapan Melanus Bono Jadi ya sama Jadi Buat ngebantu Misalkan Misalkan ada Bencana alam dimana Kita bisa bantu Jadi gak untuk covid aja Misalkan ada bayi Yang tidak mampu Butuh operasi apa Bisa Kalau memang ada dana-dana disitu Bisa kita bantu disitu juga Ya gitu-gitu Jadi memang untuk Kemampusian Oke Gila keren banget sih The legend mah tujuan musiknya Untuk itu ya Nah gini mas Mungkin nih Kan kalau Kalau yang ngebar Sekehidupan pribadi lu Udah banyak lah ya Konten-konten lain Dan banyak juga Orang yang tau gitu Maksud gue Gue cuma penasaran ya Yang bikin Lu bersemangat Untuk Comeback lagi nih Apa? Dari gue Ya dari gue sendiri sih Turning pokoknya Karena memang gue ngerasa Gue Kalau begini-gini aja Nih gak akan maju Keluarga Apa namanya Temen-temen Semuanya kayak Yang ngasih tau Kalau misalkan Lu bisa sebenernya Gini Dari situ gue kayak langsung Udah lah Coba-coba dulu aja Dari MC Dan segala macem Dimulai lagi Tapi ujung-untungnya Ketika gue Memulai karir di MC Malah Bikin kausa akhirnya kan Iya Jadi kausa tuh Dibuatnya pas udah mulai Aktifnya MC Itu ya Iya Sebelum superglade aktif Iya sebelum superglade aktif Sebelum superglade aktif Anak-anak superglade gak cemburu mas Gak tau Tadinya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Sampai kausa rilis Ah gila Serius Terus pas mereka tau Gimana tuh Ya akhirnya ketemu Kan kausa juga awal-awal Waktu pas gue bikin itu Masih pake topeng Ya kan Guanya masih menutup Identitas diri Jadi gue masih pake topeng Sampai akhirnya kausa rilis album Baru ketauan Kalau misalnya lu Ini kan vokalisnya Buluk Kayak gitu Dan situ akhirnya Ya Giyok yang pertama kali menghubungi Ada Mas Toin yang punya radix gitar Karena dia ngeliat Gue pake gitar radix kan Di video berikutnya kausa Dia ngubungin gue Kalau misalkan Anak-anak superglade minta ketemu Yaudah ayo Kalau mau ketemuan Akhirnya ketemuan lah kita Tuh Itu totally different Kita ngerilis itu loh Ngerilis single kembali Pas Pas Pertama kali Oh Iya 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 Tapi Tapi ini Agak keluar sedikit nih Ngomongin kausa ya Itu totally different nih ya Gue liat lirik-liriknya juga Lebih dark banget Ini siapa yang bikin mas Banyak kan mas Liriknya mas Buah juga sama Ini based on personal experience nih ya Jadi di kausa tuh Kayak misalkan ada tulisan-tulisan Gue kan kadang-kadang jarang nulis ya Gue tiba-tiba nulis tuh Kalau memang Ada nada Ada lagu Baru gue tulis Gue bukan tipikal orang yang nulis Terus nanti jadiin lagu Gak kayak gitu gue Oke Gue tipikal orang yang Ketika sudah ada lagunya Udah ada nadanya Gue tulis tuh Ininya Apa namanya Lagu-lagunya Sampai akhirnya Pas ketika gue lagi nulis Kausa tuh Gue kayak harus Gue harus kebedain nih Antara kausa dengan superglade Kalau gue tulis tentang Lagu-lagu yang Lirik yang biasa Kayaknya tetap superglade juga Akhirnya gue membedakan kausa Dengan lirik yang lebih kuitis Lebih laku Pada kata Supaya memang bener-bener 180 derajat Bedanya sama supergladenya Dan ini mungkin Banyak yang belum tau juga nih Gue sih Memperhatikan Kayak musik kausa Musik superglade Kan itu Mayoritas Mas Buluk yang bikinnya Sebenernya basic lu tuh Apa sih mas Maksud gue Lu sekolah musik Karena gila cuy Menurut gue Ini orang kepikiran aja Bikin begini nih Sekolah musik Gue iya Cuman gue ngambilnya Justru di engineering Gak ngambilin instrumen Gue belajar Salon engineer Kalau mengenai Selera musik Yang gue dengerin Memang Hampir Hampir kebanyakan Seluruh genre musik Gue dengerin Cuman memang Antara kausa dan superglade Memang genre yang Gue suka lah Metal Metal dan punk Pang rock terutama Di superglade Di kausa Walaupun metal Tetep ada Unsur-unsur punk rocknya Tetep ada Terus Mengaransmen lagu-lagu Kausa dan lagu superglade Pun gue Inspirasinya dari band-band Yang memang menginspirasi gue Misalkan di superglade Gue mengaransmennya Lebih lewat Bandri legend Lewat Socialdy Si kausa Gue mengaransmennya Ke Gojira Ke Russian Circle Dan segala macem Yang lagi Yang gue dengerin Jadi Referensi penting banget Ketika gue lagi bikin Ke susu superglade Gue gak akan dengerin Lagu-lagu metal Pasti Karena mau gak mau Akan merusak Warna Ketika gue bikin sama kausa Gue gak dengerin lagu-lagu punk Tar dulu deh Lagu-lagu punk yang gue dengerin Yang kenceng-kenceng Yang pop Jadi mau gak mau Moodnya harus dibisa Ketika bikin Makanya gue gak bisa tuh Kausa rekaman Superglade rekaman Pecah malah gue lagi Berarti nih Yang lagi aktif nih Yang mana nih Superglade apa kausa Seling sebulan Gue selalu bikin Seling sebulan Kausa ngerilis Album Una and Perpetum Itu November Superglade ngerilis Single satu Itu Desember Karena nanti rencananya 2021 Kalau memang Gak ada COVID-COVID lagi Keadaan udah Positif ya kan Keadaan udah Kondusif Event udah mulai jalan Gue tuh bikin Apa ya Bikin tour Kecil-kecilan Superglade versus Kausa Jadi memang Dua band gue Jalan langsung Gitu Bokil loh mas Gue Kalau Gue bingung nih Kalau gue nonton live-nya Gue nonton live di Youtube aja Lu di Kausa Beda banget Di Superglade Beda Iya Anjrit nih Ada dua sisi mas Buluk nih gue Ngeliatnya Gila Gue bilang Lu keren loh mas Ngefans gue Ya Nah Terus sekarang Balik lagi ngomongin lagu satu nih ya Karena Gue pun Suka banget lagu satu Menurut gue kan Lagu satu ini tuh Bisa jadi Temen untuk semua orang Sebetulnya Ya kan Apalagi untuk orang yang Mental-mentalnya Lagi down gitu ya Nah Komentar lu tuh Gimana mas Kalau misalnya ada orang Wah gini lagu satu Apakah maksud gue Emang lu menciptakan lagu satu Tuh tujuannya Emang untuk Membangkitkan semangat Orang yang lagi down Atau gimana sebetulnya mas Secara Secara lirik Memang iya Lagu itu gue Gue tulis Emang untuk membantu Mereka yang semangat Awalnya Mereka-mereka yang Waktu saat itu Ter Kena Virus HIV Gara-gara Kasarnya Mereka udah gak Cuman Umurnya sudah Dihitung oleh bulan Oleh tahun Oleh hari Dan difonis ya Difonis ya Difonis Nah itu lagu itu Menyemangati mereka Kayak gitu Ya lu harus beraniin Jalan hidup lu Atas semua perbuatan lu Kayak gitu-gitu Dan kebetulan Tagline juga Pada saat itu Pihak Sponsornya Unilever Waktu itu yang sponsorin Dia minta Mas kalau bisa Ada kata-kata Beranikan untuk Jalan hidup Akhirnya kita Pakai kata-kata itu juga Nah akhirnya Lagu itu sekarang Setiap kali Di komen-komen Youtube dan segala macem Semuanya tuh Wah merinding Ini lagu Menyemangati Kadang sekarang banget Dan kamu Dan akhirnya lagu itu Kayak model lagunya Abit Lagunya Abit yang Kawan coba Dengar apa Jawabnya Dipakai untuk Lagu Abit kan Setiap kali ada musibah Lagu Abit Dipakai Nah akhirnya Sama aja Kayak lagu Iwan Fals Yang kemesraan Mau kawinan Mau acara apaan Pasti Akan ada Lagu kemesraan Di ending acara Kayak gitu Setuju Nah lagu satu juga Akhirnya kayak Kepakai kayak lagu ini Kayak Selalu dipakai Untuk menyemangati Situasi Situasi dari mulai Pandemi sekarang Situasi yang Terpuruk Dan segala macem Kayak Ya udah kita semangat Jangan 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 Menyerah Kayak gitu Akhirnya Tujuannya Tercapai Berarti Emang udah ada Tujuannya Dan Lu udah menyangka Ini akan menjadi Anthem Di suatu Kondisi tertentu Nantinya Ya bukan Sebetulnya lu Genius mas Gak sengaja Tapi Serius Lu tuh Genius Aduh Orang genius Emang Begitu ya Jalan hidupnya Tidak disangka-sangka Biar menghasilkan Karya yang Luar biasa Amin Terus nih Banyak titipan Pertanyaan Ini temen gue Kayak Mas Buluk Lu Gak mau bikin Lagu Maksudnya Bisa dibilang Adiknya lagu satu Lu gak mau bikin lagi Sebenernya gue udah dengerin Lagu tentang kita Di Tokolik Revival Tapi Itu maksudnya Akankah lagu tentang kita Bisa menjadi adik Dari lagu satu Kalau untuk Ngegantiin lagu satu Susah Atau adiknya pun susah Karena lagu itu Boleh dibilang Memang Cuman satu Lagu itu memang Dibikin Pada saat itu Dibikin memang Dibutuhkan Untuk Momen Momen yang pas Di 2006 itu Memang lagi Gencar-gencarnya HIV Karena pada saat itu Tahun itu Seperti yang dibilang Sama si Rianti Katridge Kalau misalkan Setiap 6 detik Ada satu orang Terinfeksi HIV Karena memang Di tahun itu Kan lagi Semaraknya Putau Jarum suntik Dan segala macam Orang-orang Pada saat itu Anak muda itu Terinfeksi Mungkin bukan karena Hubungan seks Tapi karena Jarum suntik Gantian Draft dan segala macam Jadi mereka terkena HIV Itu bukan karena Hubungan seks Justru kebanyakan Di Indonesia Nah Jadi akhirnya Boleh dibilang Si lagu itu Untuk dibikin Adeknya Susah Harus punya Momen lagi Mungkin ketika Superdek disuruh Bikin lagu Tentang corona Bikin lagi Cuman kan Buat gue Pas bikin lagu Tentang corona Aduh Apa ya Kayaknya Momennya dipakai Dama lagu satu Pun masih bisa Jadi akhirnya Untuk bikin lagu Yang set Anthem Itu tuh Gak perlu Harus ada adiknya Biar satu Kayak We are the world Itu udah Anthemic Sampai kapan Iya Karena kalau dibikin Ade Ntar Gak bisa jadi legend Lagu ya Ntar kayak Zaman dulu Lagi ada Balasan hati Yang luka Kayak gitu Kan Ada lagu balasannya Nah berarti kan Ini Rockaholic Revival Rilis Maret Kita ngomongin Rockaholic Berarti emang Gak sengaja Beberapa Minggu setelahnya Covid Tapi sebetulnya Lu udah punya Planning untuk Promo disini Promo disana Iya Jadi Pas Rockaholic Revival Dirilis itu Kita tuh Pengen Ngejalankin Tournya Superglad vs. Kausa Jadi Superglad vs. Kausa Sudah jalan dua kota Cianjur sama Bandung Nah Habis itu Kepotong Karena gue harus bikin albumnya Superglad dulu Kepotong hanya dua bulan Kita mau jalan lagi Di bulan ketiga Eh Keburu Februari itu Harusnya Eh Februari Maret April April itu Harusnya kita jalan Sama Waktu itu ada Beberapa sponsor Yang sudah mau support Ada Starcross Ada Bodypack Ada Maternal Dan yang sudah mau support Untuk jalan tournya Begitu udah Sudah oke Sudah titik-titiknya Sudah dicari Sudah fix Eh Fatal semuanya Jadi memang waktu Si Rockaholic Revival Dirilis Nah Itu kausa Berkepatan dengan Pas di bulan Maret Superbad Ngerilis Rockaholic Revival Kita turk itu Kausa ngerilis single Harusnya Senandung manusia malam Yang akhirnya Single itu Kita pakai Untuk film Yang gak rilis juga Filmnya gara-gara pandemi Film apaan lah Filmnya Gak tahu Yang Music director filmnya Adalah Ridho Habits Slang Aduh Orang keren juga Mas Ridho Ngubungin gue Lu ada lagu gak Kira-kira Yang bisa gue pakai Untuk film Gini-gini Karena film Rilisnya di April Atur na' May Jadi gini Wah pas banget nih Berarti super glad Ngerilis Maret Rockaholic Kausa punya Single di bulan April Pas kita tur Ada promo Dua-duanya Yaudah gue kasih lagu itu Senandung manusia malam Yang memang sudah jadi lagunya Tiba-tiba Ya karena pandemi Turnya gak jadi Filmnya juga gak rilis Super glad yang PR Udah ngerilis album Iya Itu dia Aduh Ada-ada aja emang nih Tai nih Emang ya Covid ya Kemel bener ya Nah terus Gue Pas dengerin Rockaholic Revival nih Nah ini pendapat Pribadi gue sih Ya Gue udah Ngedenger Soundnya gitu ya Sound-sound Punk rock Nineties nih Itu maksud gue Emang Sengaja Dibikin begitu Apa gimana Mas Buluk Sengaja Jadi memang Waktu pas Super glad Pertama kali keluar lagi Kan kita punya lagu Kembali kan Kembali Kembali Nah Kembali itu Gue bikin lagunya Itu Pusat gak nyampe sejam Jadi bikin Ya udah Ayo ketemu Gue bikin nada Dari situ gue butuh Jadi ada masukan Dari manajer gue yang lama Yuk bikin lagu yang kira-kira Kena sama anak milenial nih Gitu Oke Kena sama anak milenial nih Kayak gimana nih Pang rocknya Gue bilang gitu Ini kayak Goldfinger Kayak Apa namanya Yang Gitu-gitu deh Apa New Vineglory Yang kayak gitu-gitu Yang memang fun Terus gue dengerin Oh oke deh Boleh juga deh Nah cuman gue kan Tidak terkena referensi Musik-musik itu kan Gue gak kena Gak terlalu mendengarkan Sampai akhirnya Ya udah gini deh Lu bikin nadanya Gue bikin liriknya Karena gue gak bisa Bikin nada-nada Kayak blink Kayak gitu-gitu Gak Gak Gue sama Travis Barker Tuhan gue Masalahnya gitu Jadi gue bingung Gue gak dengerin Green Day Gue gak dengerin Blink Mungkin buat anak milenial Blink sama Green Day Udah legend Buat mereka Buat gue Enggak di bawah gue Dia bilang My Chemical Romance Wah band legend Buat gue Enggak Duluan band gue Antiseptik Daripada Blink Dan segala macem Iya 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 Setuju gue Fenomena tuh Jadi akhirnya Beda gap genre jauh kan Akhirnya Karena manajer gue Umurnya mungkin Mendengarkan Blink Dan segala macem Yaudah boleh deh Dan gue juga Bukan anti Gue suka juga Dengan nada-nada Lagunya Blink Apa namanya Night Deep Dan segala macem Gue dengerin Wah oke enak nih Dibikin nada-nya sama dia Sampai akhirnya Ketika bikin Rock Owl in Revival Gue bilang ke anak-anak Cuy Ini lagu kembali Bagus Keren buat gue Tapi ini gak gue Gue bilang gitu Bukan gue Bukan super glad Buat gue gitu Keren tapi Tetap ada warna super glad Tapi bukan super glad Terus jadi mau gimana Udah jadi super glad aja Kita dengerin apa Lo dengerin apa Yaudah ayo Gue sekarang lagi pengen bikin lagu Yang kayak The Queers Yang kayak Boost and Glory Yang kayak Band-band 90-an lah 80-90 pang rock Yaudah kayak situ aja Akhirnya Jadilah sih Album Rock Owl in Revival Yang memang soundnya juga Gue setting kayak sound 90-an Berarti bener ya gue ya Bener banget Bener banget Nah dan juga Nusantara kan Nusantara itu Kalau lo denger lagunya Sain and Sinner Emang ambil dari skinhead punk 90-an Diambil nadanya Sampai akhirnya Bikinnya juga Wah soundnya Kesituin juga deh Kesituin Mau gak mau Emang bener Kalau orang yang paham Skena pang rock Atau ini 9 bulan Bangan pang rocknya Kayak gitu Karena gue Ya dulu lumayan sering Nonton gigs-gigs Ini jaman-jamannya Sarina gitu-gitulah Jadi gue tau Anjir gue berasa Nostalgia Sejujurnya Nah tadi kan gue Nangkepnya Berarti lo ada Perdebatan antara Manajemen Dan juga Personil kan Maksud gue Di dalam Proses itu Gimana sih Maksud gue Ini pertanyaan menarik Menurut gue Karena banyak banget Musisi-musisi itu Yang Bahasa kasarnya Jadi budak label Maksudnya Lo bermusik aja Lo didikte Nah itu supaya Nemu jalan tengahnya Ini loh Itu gimana mas Sebenernya gini Kalau kita bicara sekarang Dikte itu Sudah gak ada sebenernya Label pun Sudah tidak bisa mendikte Sama sekali Saat ini buat gue Musisi udah gak butuh label Saat ini musisi Butuh Butuh Karya Butuh konten Yang memang bisa menarik Buat gue sekarang Musisi punya tools Yang banyak ya Dari mulai Promonya Bentar ya Lagi ada ini Dari mulai promonya Musisi itu Lebih bisa Mempromosikan karyanya Dari Instagram Dari Youtube Dari segala macem Bahkan Lo berharap label Sekarang udah gak bisa Ngapa-ngapain cuy Label mau bikinin Video klit Tayangnya dimana Di Youtube juga kan Meningan kita bikin sendiri Kayak gitu Jadi Saat ini sih Sebenernya buat musisi Lo udah gak perlu lagi Mendapatkan label Yang mendikte Lo udah gak perlu Kalau memang ada label Yang pengen Sayang kontrak Dengan lo Take it or leave it Ini karya gue Gak boleh gue Peraturannya Boleh kita ikutin Karena peraturan label Sudah pasti Standar dimana-mana Bisa dipakai Kayak mungkin Misalkan Sara Ya kan Unsur rasisme Agama dan segala macem Itu Gak boleh Oke Itu bisa kita ikutin Peraturan label Peraturan kayak kontraknya Misalkan kontraknya Per satu album itu Tiga tahun Nah itu boleh kita ikutin Peraturan-peraturan Tapi kalau sampai masuk Kerana Konten Kerana pengerjaan Materi Udah Udah bukan label lagi Pemilihan single Boleh Misalkan kita ngasih Sepuluh lagu Label milih Lagu nomor ketiga Yang gue suka nih Kayak gitu Lagu nomor kelima Yang gue suka nih Itu gak masalah Tapi buat gue sekarang Udah gak perlu lagi Musisi takut Gak dapat label Ya Rekaman udah murah Cuy sekarang Iya kan Lu gak Lu sekarang Udah banyak banget Banyak banget Band yang gak perlu Take drum lagi loh Gambar loh Drum secara tahu Digambar Bener Digambar semua Dan mirip Dan bagus hasilnya Tinggal Tinggal Apa namanya Kewajiban kita Bisa gak mainin Kayak gitu Jangan sampai Dibikin drum yang bagus Drumernya gak bisa mainin Kayak gitu Sama juga bohong Nah itu yang sering terjadi Kayak misalkan Band rekamannya bagus Pas manggung Berantakan Nah itu harus Harus punya Kamu jawab juga Dari kita tuh Band yang sering Menggambar Atau Mengerapikan nadanya Lewat autotune Dan segala macam Gitu Jadi Buat gue sekarang Buat gue sekarang Lu udah berkarya aja Lu bikin materi Lu bikin lagu Rilis di instagram Rilis di segala macam Kalau memang Karya lu bagus Dan punya sesuatu Lu bikin gimmick yang menarik Gue rasa bisa cepet naik Kok Ben Setuju gue Karena kan terkadang gini ya Mas Buluknya ini Gak munafik juga Mungkin kan mereka ini Juga tergiur Sama uangnya Iya gak sih Tidak gue nge-label sekarang Wah fakta baru nih Cuy Buat gue Sisi-sisi Udah Gak usah nyari label Berarti Udah berdiri sendiri aja Kecuali lu bikin genre pop Yang lagi digandrungi Sama sekarang Lu ikutin label Dan segala macam Memang tujuan niat lu Adalah mencari uang Berarti mau gak punya Lu ikutin apa Maunya label Itu buat gue sekarang Gue bilang Salah satu label aja Yang gak gue sebutin labelnya Salah satu label di Indonesia Motong 28% Dari hasil panggungnya Jadi setiap band itu manggung Dia akan potong 28% Dari setiap hasil panggung Selama dia bernaung Di label itu Berarti misalkan band itu Dibayar 50 juta aja Udah kepotong 28% Belum dipotong Manajemennya 20% Berarti sudah 48% Berarti bayarannya Sisa 26 jutaan 27 jutaan Mendingan lu punya band sendiri Labelnya lu bikin sendiri Jadi Kecuali Label juga Sengasih-ngasihnya duit Berapa sih Segede-gede nya Udah gak ada Sistem jaman dulu tuh Oke Album lu gue bayar Sekian ratus juta Terus lu gue promoin Sekian ratus juta Ini uang untuk Pekarya lu Sekian ratus juta Udah gak ada sekarang Sudah gak ada label yang berani kayak gitu Kenapa? Karena label udah gak bisa jualan fisik sekarang Setuju gue Label cuma bisa jualan digital Fisik Fisik paling ya Sedikit aja lah Buat syarat Digital yang diharapkan Sama label ini Digital kan mereka gak gede Dapetnya Let's say dari Jokes dari Spotify dan segala macem Itu pun gak terlalu besar Akhirnya label ngampil Dari persentase Panggung Dari si band itu Off air nya Nah Jadi udah gak ada lagi label yang bikin promo Sekian ratus juta Tour Sekian ratus juta Agak ada Sekarang label tour Nyari rokok dulu Butuh bisa tour Kerjasama Oh iya 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 Pantes mungkin ya Gue kan nih Sampingan gue Ini juga maksudnya Produks Produks channel Saya ikut temen-temen lah Bikin video Pantes ngeliatnya Sekarang bayarannya kecil-kecilnya Label udah gak ada duit ya Ajin Gue tuh Kayak temen-temen gue Ini apaan sih Budgetnya cuma sekian nih Tapi kemauannya Tinggi banget Kayak Atai Emang Tapi ya emang Karena kita juga butuh duit Ya takis-makis aja juga Mas dulu Ada plus minusnya dari label Plusnya itu ketika misalkan kita Sign contract dengan label Dan dia yakin Ati materi kita Pasti di promoinnya gila-gilaan Pasti dia punya budget promo yang besar Untuk si band ini Kalau dia yakin sama band ini Gitu Jadi pasti mempromosikan gila-gilaan Keuntungan buat kita positifnya Berarti kita akan cepat terkenal Iya Setuju Karena Lininya si label itu Wah kemana aja cuy Sampai ke Indomaret Alpha pun ada mereka Sampai ke tukang ayam goreng juga ada Mereka jualan disana Sedangkan Indie Atau yang DIY Itu kan terbatas Skena Tapi kan sekarang boleh dibilang Anak Skena lebih besar loh Daripada anak-anak yang Memang Mainstream Untuk beli Fisik ya Komunitas Skena Komunitas anak-anak Indie Lebih rela beli t-shirt Rp180.000 Gue boleh 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 dibilang Gue boleh Boleh berani ngadu Penjualan t-shirtnya superglad Dengan penjualan t-shirt Kenan Wah Misalkan Iya Masih gedean penjualan superglad t-shirtnya Skena Seringai Seringai Ya kan Dead Squad 400 biji Sepatu Satu jam Laku sih Band Segede Dead Squad Segede Burger Kill Belum tentu band sebesar The Massive Bisa menjual itu Selaku itu Tapi kan secara nama Secara fans Mereka lebih besar Jauh Iya Kayak gitu Jadi akhirnya Ada plus minusnya juga Di label Nah kalau gue Di DIY atau di Indie Buat gue Plus minusnya juga banyak Plusnya tadi Lo bisa berkarya sendiri Dan minusnya Lo modal Sendiri Kagak laku Lo rugi sendiri Bikin merchandise Gak laku Rugi sendiri Kayak gitu Tapi ya Kepuasan Kepuasan yang gak terbeli Kalau di independent Setuju gue Setuju gue Pasuk akal nih Gue mah percaya Kalau Mas Bulog yang ngomong Udah Sepuh Di musik Terus Balik ngomongin Revival nih Lagu-lagu Di revival Juga secara lirik Menurut gue Punk banget Iya kan Sosik Iya kan Dan gue Memperhatikan Lirik-lirik Superglade Dan juga Kausa Kayak Anjing banget Menurut gue Nah Lo tuh Emang Bakat kali ya Lo memes Emang bakat ya Kayak gitu ya Bakat Nulis lirik Iya Kadang Kadang-kadang Gue nanya Bokein gue Nulis apa ya Pernah gak sih Lo kayak Nulis lirik Ah coret lah Gak usah ini deh Ini 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 Coret lah Gitu Prosesnya Biasanya gue nada dulu Gue cari Senandungnya dulu Misalkan musiknya udah ada Gue cari senandungnya Senandungnya udah dapet Udah pas Itu baru gue tulis liriknya Nah Kadang-kadang gue nulis dulu Dengan kata-kata yang standar Oke Habis itu gue cari kata-kata standar ini Bahasa lainnya apa ya Oke Misalkan Bahasa lain dari Dari Apa namanya Cinta misalkan Apalah bahasa lain Yang kayak gitu Yang bisa Bisa gue ubah Nah cuman Kadang-kadang gue buntu juga Akhirnya kadang-kadang gue Kayak misalkan Nonton film Atau gue ngeliat Google Ya kan Quote-quote cinta Mana yang menarik Kayak gitu Atau gue nanya Kayak gue nanya ke Bokein gue Ini apa ya Kata-kata ini ya Ganti-ganti Karena kan Gue udah bikin 140 lagu Yang gue ciptakan Kata-katanya Bingung apalagi Iya sih Masa mau diputar-putar aja ya kan Putar lagi-putar lagi Itu lagi-itu lagi Kata-kata ini Nah Di kausa Gue menemukan sesuatu yang baru Yang kata-katanya Belum pernah gue pake Di superglad Tapi Gue gak bisa Pake kata-kata lirik Di kausa Ke superglad Terlalu berat cuy Buat superglad Setuju gue Beda Kayak misalkan Luruh peluru Jatuh beribu Gak mungkin gue pake Di superglad Berat banget Kayak misalkan Wah Superglad dengan Wittish banget Kayak gitu-gitu Kayak gak mungkin Nah akhirnya Kayak Kilau Belati Setajam mata hati Itu gak mungkin Gue pake ke superglad Terlalu berat Nah itu Di kausa gue malah Lebih cepet sekarang bikin Karena kata-katanya Gue sudah menemukan Rumusnya Formula nya Nah PR gue sekarang Di superglad Gue buntu Formula nya Karena udah pake semua Kata-kata nya Akhirnya mau gak mau Gue kayak ngeliat google Quotes cinta Quotes persahabatan Quotes apa Wah ini loh Kayaknya kata-katanya Kayak di Di Rockaholic itu Apa Nusantara Aku juga lupa Liriknya Depannya gimana Nusantara Sampah doang Yang lu ngomongin Sampah Depannya gue juga lupa Oh Indahnya pagi ini Burung menani Bunga-bunga bersemi Alam pun Itu gue Emang pengen bikin lirik Tentang Indonesia Terus gue ngeliat google Puisi Tentang Indonesia Terus ada kalimat Indonesia Alamnya berseri Burung pun berkicau Dan Akhirnya gue pake Indahnya pagi ini Burung bernyanyi Bunga-bunga berseri Alam pun Lestari Nah tadi tuh Alam Alamnya yang indah Indah apa ya Kata lainnya Gue cari-cari Oh indah tuh sama Kayak lestari Jadi akhirnya gue pake PR juga Buat gue tuh Karena itu dia Formulanya abis Gue di Superglade Sekarang gue coba Belajar lagi Untuk nyari kata-kata Yang beda Di Superglade juga Oke Nah berarti Gue mau nanya Pertanyaan berikutnya adalah Lebih penting mana Lirik Sama aransemen Menurut gue Yang penting adalah Nada nyanyinya enak Oke Iya-iya Berarti selama ini Lu Maksudnya Gak kepikiran Gue harus bikin lirik Yang kuat nih Kayak gitu-gitu Gue nih Dari kemarinnya Sempet Sempet kayak ngebahas nih Sebenernya Lagu itu kan Yang harus kuat adalah Musik Dan lirik ya Kayak film ya Music and lirik Si Drew Barrymore Sama Hugh Grant Eh ya Hugh Grant Nah Emang kedua formula itu Gak bisa dipecah nih Musik dan lirik Nah Kalau di Bule Musik Musik adalah nyanyiannya Lirik adalah kata-katanya Nah Mungkin kalau di Indonesia Kita mungkin ada perbedaan Ada tiga kan Yang nulis lirik Yang nulis senandungnya Sama musiknya juga Kadang-kadang beda Nah Buat gue ketika kita Bersenandungnya aja Udah enak Tanpa ada lirik Kita bisa Ngedumel Dengan Nana 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 Kayak gitu-gitulah Dari senandung Udah enak Ditambah lirik yang kena Wah Itu jadi Kayak misalkan Let's say Kita ngomongin Liriknya kangen band ya kan secara senandung sebenernya kalau lo nyanyikan dengan baik dan benar itu enak loh ya kan dengan siapa lagunya kangen band dibikin jazz dibikin apa segala macem enak kan armada deh contohnya mau dibawa kemana dinyanyiin jazz jadi enak dan segala macem udah liriknya enak dibawain apa aja juga enak pas juga jadi yang lebih penting gak ada dua-duanya penting musik dan lirik harus jadi kesatuan-kesatuan jawaban yang sungguh bijak dari masih dulu musiknya bagus liriknya jelek kacau juga kacau juga sih bener-bener nah lanjut deh eh tapi ngomong-ngomong lo familiar gak nih sama background gue ini punyanya si ini ya apa siapa biji siapa iya itu dia psycho biji psycho biji iya iya itu kok pajang di belakang rumah di rumah gue juga ditembak kok pajang nih wah dia punya psycho biji dia brother euk brother euk bini gue mau dibikinin tetap plak gitu lagi eh siap siap dia lagi iya iya dia lagi di bali dia lagi kontemplasi iya gue liat instagramnya lagi di bali dia lagi bikin-bikin buat bule-bule ya nah jauh sebelum ada wawancara ini mas buluk gue berdua sempet ngomong itu wah gue bilang karya lu boleh juga Ateng kan namanya gue bilang karya lu boleh juga iya ini si mas buluk iya ini gue ngefans sama dia dia perjalanan hidupnya gokil juga makanya dia termasuk orang yang gue pilih dia oh iya dia ngirim buat catatan si buluk ngirim terus buat gue ngirim juga yang buat catatan si buluk dipake buat aplak meja yang dikirim ke gue ngepajang di tempat nah terus lanjut mungkin ini banyak juga nih yang masih belum tau sebenernya hobi mas buluk apa sih hobi ini kita ngomongin selain musik jangan jawab musik selain musik oke hobi main skateboard motor oke sekarang ini cupang aquascape bisnis cupang gimana bisnis cupang belum gue bisnisin masih miara dulu gue masih ke miara cupang aquascape masih jalan terus motor udah pasti gue seneng ngedanakin motor terus ya skateboard gue suka salah satu olahra yang gue suka cuma skateboard sama volley doang udah dua nah itu dia gue baru mau nanya soalnya gue apa barusan sore baca artikel weh mantan atlet volley ini masih itu tapi ya volley ya masih sekarang jarang nih karena kan gak ada tempat buat main kan di mana-mana gak ada lapangan volley dia lapangan futsal maksudnya jadi susah buat main volley ngomongin skek super great kayaknya masuk juga ya ke skena skate punk masuk karena memang gue dari dulu dari jaman SKB memang udah main skate SKB malah gue udah main skate cuman gue sempet berhenti untuk main yang ekstrim karena emang udah cedera jadi akhirnya gue main yang cuman buat olahraga aja keringetan aja kalau sekarang mah udah kagak kuat juga gue yang oli tinggi-tinggi mau deh sakit pinggang udah tadinya jago nih ceritanya nih ya lumayan lah lumayan lah ya olinya 3 meter gitu ya tingginya ya bang tong sampah mah lewat lah orang banyak yang gak tau kan pasti kan tapi kalau sekarang rice cooker aja nabrak gue iya 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 terus kemudian idola lu dalam bermusik luar negeri dulu deh luar negeri udah pasti gue mengidolakan Mike Nash sama sama jering mengidolakan Mike Nash buat gue Mike Nash tuh punya punya lirik yang luar biasa pas banget sama kehidupan gue sosoknya juga karismatiknya luar biasa terus gue ngefans juga dengan Ian McKay Fugazi dari jaman dia di minor threat karena buat gue McKay ini punya orang yang sangat rendah hati orang yang anti kemapanan dan segala macem gitu terus gue suka Joe Strummer gue suka Joe Strummer buat gue musik punk yang elite tuh ada di The Class awal tahun 70an gitu buat menurut gue ya disuruh memilih ini kayak The Class atau Sex Pistol The Class gue pentingnya kayak gitu-gitu kalau lu tau sejarahnya ya karena buat gue The Class tuh lebih-lebih-lebih-lebih lebih-lebih lebih keren dalam musikalitas menurut gue ya beda-beda ada orang yang lebih nge-fans Sex Pistol juga wah menurut gue mas Sex Pistol ya itu selera masing-masing main-main aja kalau Battery Legend gue juga suka dari segi punk rock buat gue dia salah satu punk rock yang sangat melodius vokalnya pembagian suara yang luar biasa kalau di metal udah pasti gue fans Brat Slayer Megadeth Testament Antrax udah pasti terus semua gue suka lah Big 4 itu gue gak nge-fans tapi dibandingkan Metallica kenapa Megadeth buat gue Megadeth itu adalah pemarahannya Dave Mustaine ketika dikeluarin Metallica gila ya dia masih bisa dari Metallica menulis gue gila ya di jaman itu jadi akhirnya buat gue kalau disuruh milih Metallica atau Megadeth Megadeth gue juga sih pas baca lihat sejarahnya jadi Dave Mustaine emang gila kalau di Indonesia kalau di Indonesia mas Indonesia udah pasti Om Iwan Iwan Fals Iwan Fals gue besar dari lagu-lagunya dia gue dengerin lirik-liriknya dia bahkan lirik-liriknya dia tuh menginspirasi gue menulis lirik kayak misalkan Nona itu gue pake selalu dari kata-kata Iwan Fals Nona maafkan aku akhirnya gue pake di lagu lagunya Superglade dengan kata-kata Nona tak Iwan Fals selalu jarang ngomong tidak pasti tak ya kan nah gue juga memakai kata-kata tak jarang-jarang Iwan Fals jadi memang lirik-lirik Iwan Fals kekuatan liriknya dan juga apa namanya boleh dibilang nada-nadanya tuh menginspirasi gue banget lah kalau di segi bandnya di Indonesia band yang menurut gue menginspirasi gue dari awal Rocks Rocks buat gue salah satu band band rock band metal heavy metal pertama yang gue jatuh cinta karena buat gue mereka punya lirik apalagi yang boleh dibilang yang lagu 5 cm superstar penguasa itu buat gue pertama kali gue akhirnya Indonesia punya band metal yang beda dengan era itu di saat metal lagi Merajalela hampir semua metal di Indonesia boleh dibilang metal-metal cengeng ya metal dengan jubah-jubah ikat kepala dan segala macem Rocks pada saat itu pakai Cosme Speed pakai Cosme Iron Maiden dan segala macem terus dengan lirik yang simple derap tangan perkasa menuju duga cinta menjaga wah ini keren langsung gue jadi berarti mirip-mirip sejarah Metallica normal tuh ya jaman-jaman Metallica setama normal yang lain glam rock istilahnya iya glam rock terus tiba-tiba Metallica muncul pakai Cosme Band celana sobek-sobek itulah sama yang terjadi sama kita dan ajaibnya lagi gue tuh sekarang jadi kayak yang tadinya gue sangat mengidolakan Rocks yang akhirnya sampai sekarang gue berteman dengan seluruh personil Rocks abang-abangan gue yang akhirnya menjadi mentor gue melihat mereka berjuang di era itu sampai akhirnya gue juga edan banyak pelajaran yang gue dapat dari apa personil-personil Rocks dari Abah Jaya dari Trison dan segala macam wah edan mereka masih tuh bermusik masih masih sampai sekarang masih gile sakti 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 terus kalau ngomongin musik di berbagai era kan pasti beda nah pertanyaannya adalah musik di era kapan yang paling lo suka di era tahun berapa oke gue demen musik di era 90 karena gue gede di tahun itu jadi walaupun memang musik mungkin dari tahun 70 ada banyak yang keren tahun 60 ada banyak yang keren 80 apalagi era new wave cuman ketika era 90 itu masih ada unsur tahun 80 masih masuk jadi gue masih mendengarkan lagu-lagu new wave tapi gue juga masih mendengarkan lagu-lagu 90 cuman ketika 90 awal gue menginjak karir menjadi putih abu-abu jadi anak SMA gue lebih mengenal dengan dunia dunia musik yang gue suka punk jadi akhirnya gue bisa bener-bener into ke musik itu gara-gara dengerin musik punk walaupun pada saat itu kita lagi gede-gedenya dengan alternatif era 90-an besar-besarnya Pearl Jam Nirvana segala macem tapi gue malah lebih kena dengan asyik gue lebih kena dengan dengerin battery legend lebih kena dengan dengerin socialdy dan segala macem jadi gue tidak ikutin trend di jaman itu ketika semua band cover Pearl Jam gue dengan undisipin cover Black Flag kayak gitu anti mainstream ya oke terus pendapat lo tentang musik Indonesia sekarang mas Buluk gimana karena ini based on obrolan gue sama mertua nih ya ya mertua gue tuh gue bingung dong ya kenapa tuh pak musik-musik Indonesia sekarang nih kayak maksudnya dia sih bilangnya gak ada yang enak gitu gak ada yang enak menurut gue kok gitu sekarang kalau dia bandingin sama musisi-musisi eranya dia kayak Leo Christy segala macem gila loh jaman itu tuh ya bikin musik emang bener-bener pure maksudnya dari segi lirik segi musik semuanya kuat musik-musik sekarang gue gak tertarik nah gue pengen tau pendapat lo tentang musik Indonesia mungkin kalau nanti bilang sama mertua lo kalau nanti lo yang sudah seumur dia pasti akan ngomong musik-musik apa mungkas akan lebih keren gak ada lagi yang gantiin gitu musik-musik art itu karena memang beda genre beda game sama kayak gue dengan anak orang sekarang mereka mengidolakan Green Day yang gue tidak mengidolakan Green Day gitu sama kayak Mertua Lo dia mengidolakan Leo Christie Frankie Silatua dan segala macem karena dia tidak mendengarkan secara langsung musik sekarang emang beda era sebenarnya ya beda era sebenarnya jadi kayak dia tidak intuit mendengarkan lirik-liriknya Pamung Kekas dia tidak tidak mendengarkan lirik-liriknya Pusakata dia mungkin kalau dia dengerin payung teduh dengan akatnya ketika si East masih dipayung teduh buat gue tuh keren atau efek rumah kaca lu dengerin kan aku selalu suka sehabis hujan di bulan Desember itu keren banget liriknya iya iya sih Dedek gak dengerin indie sih mainstream kalau dia dengerinnya dia dengerinnya musik mainstream dibandingkan dengan musik era Leo Christie musiknya jauh lewat Chris Christie sangat viral Sofi lirik-liriknya berbeda dengan musik sekarang dia dengerin Januari Christie dengan segala macem coba dengerin Danila atau dengerin sekarang gue rasa akan lebih diperhitungkan juga ya pasti diperhitungkan juga gue sekarang musisi-musisi sekarang keren-keren karena gini musisi indie sekarang musisi yang benar-benar di jalur non-mainstream sudah menjadi mainstream sekarang soalnya masuk akal masuk akal sekarang gini deh lu bisa bilang barah suara itu adalah band non-mainstream tapi lu lihat barah suara sekarang di alpha media aja ada tuh nyalakan api dan lenteran barah suara masuk alpha media dulu mana ada band ini bisa masuk alpha bisa masuk segala macam nah jadi musisi mainstream sekarang sudah bisa dibilang mainstream juga sebenarnya eh musisi yang non-mainstream sudah bisa dibilang mainstream juga bahkan off-airnya mereka lebih banyak daripada band-band mainstream fenomena tuh mas ya sekarang fenomena saat ini yang terjadi ya lu lihat aja seorang Danila bisa dengan follower satu juta lebih seorang Pamungkas bisa dengan 500 ribu follower iya 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 setuju gue nah terus balik ngomongin Superglade nih Superglade akan ada kejutan apa lagi mas setelah Rockaholic yang pasti 2021 kita workshop dulu kalau memang nanti ternyata ada tour kita tour dulu berarti Superglade akan merilis the very best of rencananya di 2021 lagu-lagu Superglade yang akan kita rilis ulang tapi dalam bentuk piringan hitam baru rencana tadi kenapa kenapa piringan hitam kan gak semua orang punya biar eksklusif oke biar eksklusif harga terbeda karena ini dari sekian lagu Superglade dipilih hanya sekian 140 lagu kepilih paling 10 sampai 15 lagu stuh kawan cuy kayak gue harus beli gramophone nih kayak gini iya 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 oke terus yaudahlah kita udahan aja ngobrol seriusnya capek masih sekarang kita masuk ke games jawab cepat oke lu mesti jawab di bawah satu detik oke gak pake mikir pertanyaan pertama ngeband atau bikin vlog atau bikin content vlog oke ngeband kenapa passion gue emang diband kan catatan tanci buluk lagi bagus nih trafficnya kan kalo gue tur bisa bikin di daerah catatan tanci buluknya oh iya 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 jadi ngeband dulu ya ngeband dulu ngeband dulu baru sambil bikin vlog baru bikin vlog oke pertanyaan kedua wah ini bikin pertanyaan kocak-kocak nih masuk Emmy Award atau CD laku kejual jadi laku kejual what the fuck sama Emmy Award berarti nih what the fuck gue gak butuh penghargaan gue butuh pulus ya 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 gak munafik ya pertanyaan berikutnya waduh nabung beli gitar apa nabung buat rekaman agak membingungkan kalo gue pribadi nabung buat rekaman karena gue gitar di endorse soalnya jadi gak perlu beli bebas sih legend mah banyak yang mau ngasih gitar gue udah punya signature series radix look series jadi gue gak perlu beli gitar mas-mas kan gue juga gue juga ngeband ya tapi gue bingung nih sama band gue jadi curhat nih iya kayak gimana sih biar gak stuck gitu-gitu kayak ngerasa kayak dari awalnya udah nih kita karena kita bukan influence ya referensi ya mungkin biasanya referensinya tuh kayak incubus-incubus lama sama RHCP lama funk lah ya funk alternatif mungkin ya tapi itu dia tipsnya dong biar gak stuck padahal latihan tiap minggu mas sumpah dah karyanya karyanya lo promosiin yang gila-gilaan bro mumpung sekarang banyak tools yang bisa naikin gitu atau lo mungkin kan pasti kan gitaris banyak kan insider dan Krusyante kan satu cara main mereka kan gitu ya kan jadi ketika mungkin gitaris lo meng-cover lagu incubus atau meng-cover lagunya redhot naikin ke youtube naikin ke instagram kalo yang keren mainnya gue rasa juga pasti dengan hashtag ya hashtag yang bagus dan manjang itu lumayan naikin pelan-pelan lu jadi belajar algoritma nih belajar algoritma abis itu balik lagi ke karyanya karyanya aja bagus pasti orang suka oh gitu nih buat temen-temen band gue dengerin nih petuah nih dari mas blok yang menjual dari redhot dan incubus kan sebenernya gitaris ya itu gue bilang tadi antara si Ian Ziger dan terus yang dia punya ciri khas bermain yang tipikal mirip ya gak usah ngomongin Anthony Kidis lah itu udah kejualan dari segala bentuk kebetulan gue gitaris ya mas tapi gue gak punya gitar lu bikin konten-konten di ini cover apa cover apa gitu oh iya kita bikin konten cover aja dulu ya ini ya konten cover dulu yang keren setuju gue oke dilaksanakan lah pertanyaan berikutnya wah gue ini mah udah pasti gue udah tau sih jawabannya remons atau fugazi remons wah salah tebak gue gue menebak lu akan jawab fugazi karena juga beda 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 tahun beda genre beda segala-galanya kalau lu suruh fugazi atau rights of spring nah gue akan milih fugazi fugazi atau shelter gue akan milih fugazi dengan era yang sama fugazi atau minor threat nah gue akan milih minor threat tuh disitu oke tapi kalau remons dan fugazi udah pasti remons yang gue pilih gitu kalau remons dan socialdy nah gue gather tuh yaudah itu aja pertanyaannya berarti ya lu pilih gimana socialdy socialdy ya tetap ya socialdy karena gue dengerin fugazi anjit cuy secara musik ya beda cuy lu dengerin band sebelum mereka kan sebelum fugazi itu Ayan McKaynya di minor threat Guy Pichioto-nya di rights of spring itu lebih jauh berbeda dengan fugazi banget fugazi itu udah minor threat minor threat minor threat oke terus lanjut-lanjut terus bandnya si Guy Pichioto tuh rights of spring oke nah lumayan nih lu dengerin itu terus lu dengerin fugazi itu berbeda jauh nah jadi kayak fugazi itu buat orang yang bener-bener nikmatin musik bukan orang yang lu nonton fugazi itu Ian McKay sempet manggung dan bilang please jangan ada yang slam ada yang togo dan segala macam gue pengen nonton gue dia udah bosen sama yang namanya pogo, stage diving crowd surfing udah males di fugazi itu sampai segitunya McKay tapi pada kenyataannya orang-orang nonton fugazi tetap aja paling goyang-goyang doang gak brutal-brutal oh iya sih karena emang beat musiknya beat musiknya asik menurut gue aneh iya lah udah gitu ya jadi ya ntar nih gue catat dulu nih gue lumayan buat referensi write off spring rites tulisannya rites rites off spring rites rites off spring oke tapi ngomong-ngomong sekarang berarti lu sibuk cabul aja nih catatan si buluk kaling udah cuman catatan si buluk itu aja gak ngapain-ngapain tadi tuh rencananya tuh mas ya ini selain interview zoom ini ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum udah-udah direncana kita ngobrol langsung aja lah sama mas buluk ya kan segala macam gini-gini cuman ada orang keartisannya yang mengurus keartisannya bilang wah ini agak repot karena kemarin kan baru muncul rapid antigen tuh kan keluar dari sepuluh ke atas segala macam karena akad tadinya gue mengajukan di rumah gue aja disini karena menurut gue pasti musisi pada suka deh gitu ya ternyata harus zoom juga akhirnya betulnya gue ketika melihat kemunculan mas buluk kembali anjrit lu udah kayak nabi ya transformasi lu lumayan juga mas niat soalnya gue gak mau setengah-setengah amin berarti 100% udah clean dari alkohol clean serius mas udah disiapin sama bos kayak tenang gitu karena musisi lu gue pasok pokoknya nih minuman gini-gini wah ternyata tidak minum udah totally clean dari apapun ya mas ketalikin dan j других beer brand tapi anjing anjing ya oke lah kalau gitu mas buluk atas waktunya makasih juga pesan-pesan terakhir untuk musisi Indonesia mas buluk ya boleh pesannya gampang kalau memang lu niat bermusik Niat jangan separoh-separoh, niat yang bener-bener sesungguhnya, bermusiklah pakai hati, apa yang kita buat ke hati, dari hati pasti akan kembali ke hati. Lukman Laksmana Quartz Oke kalau gitu Mas Beluk, sukses buat ini, sukses buat Superglad dan juga Rockholic Revival Gua termasuk salah satu orang yang menunggu terus karya Superglad sejujurnya Amin Catatan si Beluk pastinya sukses juga Oke Mas Beluk Thank you, thank you kan Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu